Ini kita sekarang ada di area kebun durian dari Pak Warsol. Kita akan melihat bagaimana buah durian ini dengan aplikasi Degro memang bisa berbuat tanpa musim. Bagaimana Pak kita bisa membuktikan bahwa memang Degro bisa membuat hasil tanpa musim Pak? Nah ini kita lihat buktinya. Ini dalam kurang waktu sebulan sudah masak. Kurang waktu sebulan Pak ya? Kurang dari sebulan sudah masak. Ini yang di atas ini itu kurang lebih 4 bulan. 4 bulan lagi bisa dipanen? Kalau ini 6 bulan. 6 bulan. Jadi berarti setiap bulan bisa menghasilkan produksi Pak ya? Yang sebelah sana juga ada yang. Oh yang sana Pak ya? Itu agak besar lagi. Jadi kita lihat dengan aplikasi Degro. Dalam satu pohon terjadi beberapa generasi. Jadi boleh dikatakan nantinya akan tiap bulan akan lacan akan panen. Wah biasa ya. Setiap bulan. Bukan setahun dua kali. Tapi setiap bulan ya Pak ya. Biasanya berapa? Setahun dua kali kata? Iya. Itu kalau untung. Kadang-kadang setahun sekali cuma. Oh gitu. Dengan adanya di Degro kita bisa menghasilkan yang seperti terbukti sekarang ini. Jadi berbuah tanpa musim. Dari satu pohon Pak ya? Dari satu pohon. Satu pohon. Nah kalau kita punya seribu pohon kita bisa bayangkan berapa hasilnya. Luar biasa Pak. Satu pohon 8 kilo. Satu kilo 95 ribu durian mangkok. Hitung saja. Aduh Pak pusing hitungnya sayang. Jadi ini membuktikan bahwa memang Degro bukan sekedar bicara. Tapi memang Degro berbicara Pak ya. Nah inilah dia Pak Warso. Pak Gatot di warung Warso. Pengelola dari kebun durian dan buah naga. Kita melihat dari satu pohon saja bisa membuktikan bahwa Degro bisa menghasilkan buah tanpa musim. Luar biasa. Degro memang? Oke. Oke.